Tak ada yang membantah ketika Ronaldo Nazario didaulat sebagai satu di antara pesepak bola terbaik yang pernah ada di muka bumi guys. Ronaldo Luiz Nazario de Lima atau yang lebih sering disebut Ronaldo Nazario lahir pada 18 September 1976 di Rio de Janeiro, Brazil. Adalah pensiunan pemain sepak bola yang bermain sejak 1993 hingga 2011. Merupakan salah satu striker terbaik sepanjang masa dengan kemampuan dribbling dan naluri mencetak bol yang luar biasa. Terlahir dengan talenta sepak bola mengagumkan, tak ada yang membantah ketika Ronaldo Nazario didaulat sebagai satu di antara pesepak bola terbaik yang pernah ada di muka bumi guys. Gaya permainan dan kemampuan sepak bola Ronaldo Nazario menginspirasi para pesepak bola masa kini yang bermain di Liga Sepak Bola Profesional di seluruh dunia. Misalnya adalah penyerang Manchester City, Gabriel Jesus yang mulai menganggap serius sepak bola setelah menyaksikan Ronaldo Nazario bermain di Piala Dunia 2002. Pemain berjuluk The Phenomena itu adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Nazario D5 dan Sonia Dos Santos Barata. Dia lahir di keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Ketika Ronaldo berusia 11 tahun, orang tuanya bercerai. Perpisahan orang tuanya itu sangat membebani Nazario kecil hingga ia kurang terurus. Bahkan sampai dia putus sekolah guys. Sejak peristiwa itu, Ronaldo kecil mulai bermain sepak bola lebih sering dan bakat terpendamnya mengemuka. Pada usia 12 tahun, dia mulai bergabung dengan tim futsal dan mendapatkan sedikit uang dari bermain di kompetisi sepak bola jalanan. Uang itu dia gunakan untuk keperluan sehari-hari. Disitulah, ia menemukan cinta pada sepak bola dalam usahanya untuk bertahan hidup. Bermain futsal, mengasah kelincahan dan kemampuannya mengolah si kulit bundar. Di liga futsal yang ia ikuti, Ronaldo Nazario memimpin liga di musim pertama dengan raihan 166 gol. Wah, gila sih ini. Kemampuannya yang mengesankan menarik perhatian pensiunan pemain sepak bola berhasil, Jair Ginho, yang merupakan pelatih tim muda São Cristóvão. Jair Ginho kemudian merekrut Ronaldo Nazario di timnya. Setelah Ronaldo tampil luar biasa untuk São Cristóvão, dia direkomendasikan masuk ke Cruzeiro oleh Jair Ginho, yang merupakan mantan timnya. Perjalanan karir sepak bola profesional Ronaldo Nazario dimulai bersama Cruzeiro pada tahun 1993. Meskipun sudah bergabung bersama Cruzeiro, dia sangat mengagumi Flamingo, tim yang dia impikan untuk bermain. Ronaldo kemudian diundang untuk uji coba oleh klub tersebut. Akan tetapi melewatkan uji coba yang dijadwalkan karena ketidakmampuannya untuk membayar ongkos transportasi. Wah, sayang sekali ya guys. Pelatihnya, Jair Ginho, kemudian membawanya kembali ke Cruzeiro. Ronaldo Nazario memulai debutnya untuk Cruzeiro pada usia 16 tahun dan membantu klub meraih Copa do Brasil 1993 dan kejuaraan negara bagian Minas Gerais 1994. Mantap, Bang Edo! Dalam musim gemilangnya bersama Cruzeiro, ia mendapatkan kesempatan dipanggil untuk bergabung dalam skuad Brazil yang beraksi di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat pada usia 17 tahun guys. Di ajang itu, Brazil keluar sebagai pemenang. Kabar talenta hebat Ronaldo Nazario tersebar hingga ke Eropa setelah penampilannya di Piala Dunia edisi 15 tersebut menggemparkan dunia. Mantan pesepak bola Brazil, Romario, menyarankan Ronaldo Nazario untuk pindah ke klub yang membuatnya lebih berkembang. Akhirnya, terbanglah ia ke Belanda. Bukan untuk jualan galon atau ternak lele guys. Hahaha, iya, 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 iya. Tapi, bergabung dengan salah satu klub besar di negeri kincir angin, yaitu PSV Eindhoven. Walaupun awalnya sulit beradaptasi, dengan kondisi iklim Belanda yang begitu dingin, di musim pertamanya bersama PSV, Ronaldo langsung ngegas berai. Dia mencatatkan 30 gol dan menarik perhatian media karena penampilan impresifnya. Padahal, usianya baru 18 tahun guys. Kalau kalian di usia 18 tahun, sibuk apa guys? Pasti masih... Nyebut jawab depan gang. Di musim keduanya, ia mendapat penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak era divisi dan juga membantu PSV memenangkan piala Belanda. Sebagai hasil dari performa terbaiknya, Ronaldo Nazario menjadi sasaran minat dari Barcelona dan Inter Milan. Dalam perbutan striker Brazil itu, Barcelona berhasil memenangkan The Venomeno dari buruan Inter Milan dan membayar 19,5 juta pounds untuk membawa Ronaldo ke Camp Nou. Hadirnya Ronaldo Nazario terbukti menjadi pemain kelas dunia dengan membawa Barcelona meraih cukup banyak trofi guys. Seperti juara UEFA Cup, Copa del Rey dan Supercopa di Ispana. Tak hanya itu, ia juga naik ke puncak daftar pencetak gol La Liga pada musim 1996-97 dan dianugrahi sepatu emas. Atas penampilannya di musim itu, Ronaldo Nazario yang saat itu berusia 20 tahun kemudian menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan gelar pemain terbaik dunia FIFA. Usia 20 tahun, kalian masih ngapain guys? Biasalah! Setelah musim yang luar biasa bersama Barcelona, para penggemar berharap Ronaldo akan memperbarui kontraknya dengan klub. Tetapi, harapan itu sirna. Setelah Inter Milan bersedia membayar klausul pembelian kontraknya dengan Barcelona sebesar 27 juta pounds pada Juli 1997. Di musim pertamanya bersama Ine Razuri, ia mencetak 25 gol di Liga dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim itu. Ia juga meraih pemain terbaik dunia FIFA serta Ballon d'Or pertamanya di musim tersebut. Mantul! Pada Piala Dunia 1998 di Perancis, walaupun Brazil tidak menjadi juara, Ronaldo membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dengan menjadi pemain terbaik pada kompetisi itu. Musim-musim berikutnya, ia terus menunjukkan permainan gemilang, bahkan diangkat sebagai kapten klub Inter Milan. Di tahun 2002 juga, Ronaldo Nazario sukses membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia yang diadakan di Jepang dan Korea setelah dua golnya mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di final. Tak hanya itu guys, dia juga menjadi top skor dengan delapan gol di turnamen empat tahunan tersebut. Atas performa gemilangnya di musim itu, ia menjabat gelar Ballon d'Or untuk kedua kalinya pada 2002. Sayangnya, setelah tahun itu, penampilan impresifnya sedikit terhambat setelah ia mulai berurusan dengan cedera yang berulang. Dia pun mengakhiri karirnya di Inter Milan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan minat Real Madrid yang ingin meminangnya. Akhirnya, pindahlah Ronaldo ke Santiago Bernabeu dengan transfer 46 juta euro. Di sana, dia menjadi bagian dari era Los Galatico di mana bintang-bintang top seperti David Beckham, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Vigo, dan lainnya bermain untuk Los Blancos. Meskipun tak segemilang ketika bermain untuk Inter Milan, Ronaldo tetap menjadi striker ganas untuk El Real. Setelah lima musim berseragam Real Madrid, ia memutuskan untuk hengkang. dan kembali merumput ke Italia bersama S9 pada Januari 2007. Setahun setelah pindah ke S9, Ronaldo sering mengalami cedera yang mengakhiri musimnya dan membawanya keluar dari klub karena kurangnya perpanjangan kontrak. Setelah sembuh, ia memilih pulang ke Brazil untuk membela Corinthians pada 2009 dan pensiun di klub tersebut pada 2011. Kini, ia menjadi presiden klub bagi Real Valadolin di Liga Spanyol. Cukup segitu dulu ya, guys. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!